Bapak kami bersyukur Tuhan Ubramu, Engkau Allah yang mengasih mencintai kami. Engkau besar hebat dasar dan luar biasa, puji sembah hormat bagimu Yesus Kristus. Di awal webinar dari Kupas Tuntas Teologi Sistematika sesi yang kelima ini, kami berdoa untuk ipar dari saudara Jessica, keluarganya ya Tuhan, yang di Miri Sarawak, yang sedang mengalami duka cita. Yang sedang bergumul untuk COVID. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih dan kuasa, menjama dan menyembuhkan keluarga daripada Ibu Jennifer ini. Kami berdoa Tuhan kasih karunia-Mu melimpah. Kami percaya bahwa kebaikan dan cintamu turun dengan limpahnya. Kami minta jamahan kuasamu bekerja berkarya sehingga keluarga daripada Ibu Jennifer ini, Jessica agar disembuhkan dengan kuasa kekuatan. Kami mohon anugerah-Mu di awal webinar ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada heran dan berkuasa melakukan mujizat-Mu. Semua hal yang menyebabkan dia mengalami kesengsaraan dan penderitaan ini, Tuhan angkat dengan kemuran dan kebaikan Tuhan. Belas kasihan kuasa kekuatan Tuhan dinyatakan dengan dasyatnya. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah. Engkau ditinggikan, diagungkan di dalam semuanya. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat dari berbagai denominasi STT dan juga dari berbagai tempat yang sudah join bersama di webinar ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati teman-teman juga yang mengikuti lewat Youtube. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan akan webinar ini dari awal hingga akhirnya sampai akhirnya Tuhan pimpin dan berkati dimuliakan ke selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak-Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf sebelumnya karena saat ini saya ada di video. Jadi mungkin Zoom-nya kurang bagus ya. Tapi it's okay lah ya. Saya berharap bisa dimaklumi situasi kondisi ini. Hari Jumat nanti, Pastor Dr. Roni Orang akan memberikan materi buat kita terkait dengan Kupas Kuntas Teologi Sistematika ya. Baik, saya langsung masuk di PowerPoint-nya ya. Ya, bisa lihat Brother John PowerPoint-nya. Oke ya. Halo? Ya, kelihatan Dr. Hanas. Kita masuk di ketaksalahan Alkitab yang disebut dengan ineransi. Apa sih ineransi itu sebenarnya? Ineransi itu merupakan istilah bahasa Inggris ya, yang dapat diartikan sebagai kalau pain book menjelaskan ineransi itu ketaksalahan. Bila semua fakta Alkitab dalam tulisan aslinya diketahui dan ditafsirkan dengan semestinya, segala sesuatu akan terbukti benar seluruhnya. Dan dikokohkan. Apakah itu menyangkut doktrin, moral, atau sosial, fisik, dan ilmu pengetahuan. Jadi, overall, tanpa terkecuali, Feinberg berkata bahwa yang disebut ineransi itu keseluruhan. Nah, ineransi yang disebut ketaksalahan Alkitab itu merupakan unsur dasar dari kewiban Alkitab itu sendiri ya. Sesuatu yang sangat diperlukan bagi gereja. Dan itulah kekuatan yang dipakai oleh gereja untuk tetap bisa survive ya. Sejarah gereja membuktikan bahwa ketika ineransi ini digoyang, dalam artian ketika ineransi ini dipermasalahkan, maka gereja tidak bisa survive. Tetapi ketika ineransi ini menjadi sesuatu yang dipegang teguh, maka gereja bisa tetap survive ya. Itu perlu kita pahami bersama-sama. Nah, ada yang namanya ketaksalahan naskah-naskah asli, original autograph ya. Itu kesalahan yang dimaksudkan, ketaksalahan yang dimaksudkan itu bukan hanya pada naskah salinan atau versi-versi terjemah Alkitab, ketidakkeliruan Alkitab yang dimaksudkan itu adalah dalam naskah-naskah aslinya. Tidak menegaskan sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Artinya, naskah asli apa yang diceritakan, dijelaskan itu tidak bertentangan dengan faktanya. Nah, Alkitab selalu menyatakan kebenaran tentang segala sesuatu yang dibicarakan. Definisi ini mau menekankan bahwa Alkitab menyatakan segala fakta tentang setiap subjek. Alkitab menegukan bahwa apa yang sungguh-sungguh dikatakan tentang setiap subjek itu adalah benar. Oke, kita lihat akibat tidak mengakui ineransi sehubungan dengan doktrinal. Apa sih dampak atau akibatnya kalau kita tidak mengakui ineransi secara doktrinal? Itu sangat fatal sekali. Setidaknya ada enam fakta yang perlu kita ketahui. Nah, penyangkalan terhadap kejatuhan Adam secara historis. Jadi, kalau kita tidak mengakui Alkitab itu ineransi, tidak mengandung kesalahan, maka bisa saja kita menolak yang namanya Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Yang kedua itu penyangkalan terhadap pengalaman Nabi Yunus yang sebenarnya adalah faktual. Cerita tentang tiga hari tiga malam di dalam perut ikan itu bukan sesuatu yang nyata. Itu cuma dong yang saja yang ditambahkan. Apalagi penjelasan yang ngaur mengenai mujijat baik di dalam PL maupun PB. Artinya karena kita tidak mengakui Alkitab adalah kebenaran yang bersifat absolut, yang tidak mengandung kesalahan atau ketaksalan Alkitab, maka setiap mujijat baik PL maupun PB kita tidak pernah mengakui kebenarannya. Kita hanya menganggap itu sebagai satu mistos sebenarnya. Karena itu tidak masuk akal. Yang keempat itu penyangkalan terhadap Musa yang adalah penulis kitab pentatuk, Kejadian Keluaran Imahat Bulangan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan secara rasio apa yang dijelaskan dalam Alkitab, Kejadian Keluaran Imahat Bulangan Ulangan itu sebenarnya tidak semuanya hidup atau dialami oleh Musa itu sendiri. Itu jadi satu problem tertentu. Yang kelima, menerima adanya dua atau tiga kitab Nabi Yesaya. Ada versi-versi yang kita akan longgarkan, di mana itu diterima berdasarkan nalar, yang akan mengakibatkan kita kembali lagi ketika kita menempatkan Alkitab mengandung kesalahan, maka efek atau akibatnya adalah kita akan melihat sesuatu yang irasional saja. Fakta yang keempat itu, yang keenam itu menerima teologi pembebasan atau yang disebut dengan liberalism theology. Liberalism theology ini apa sih bahayanya? Mendefinisikan ulang apa itu dosa. Apa itu dosa dan bagaimana itu keselamatan yang tidak lagi tekanannya mutlak pada prinsip Alkitab bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya itu, tetapi juga lepasnya keyakinan, kepastian, keselamatan yang berakar hanya pada Yesus Kristus. Itu sangat berbahaya. Oke. Ketaksaran Alkitab atau ineransi yang tidak diakui adalah kalau tadi terkait dengan doktrinal, sekarang terkait dengan hal yang bersifat praktikal. Pertama itu pandangan yang longgar tentang perzinahan. Kalau kita tidak mengakui Alkitab adalah kebenaran yang bersifat absolut, maka kita akan berani sepakat bahwa perzinahan itu sebenarnya sesuatu yang bisa diterima karena wujud pernyataan cinta yang tertinggi itu adalah hubungan suami dan istri. Bukan hanya itu, tetapi juga pandangan yang longgar terhadap hubungan homoseksual. Kita akan menerima apa yang dikatakan oleh beberapa tokoh-tokoh atau pandangan tertentu tentang homoseksual. Apalagi, yang ketiga itu pandangan yang longgar terhadap perceraian dan kawin ulang. Yang keempat, penafsiran ulang yang bersifat kultur terhadap ajaran Alkitab. Misalnya, bagaimana kepatuhan warga negara, itu harus direview lagi. Kelima, memandang Alkitab itu hanya dari kacamata psikologi. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Ada dampak negatif yang kita bisa rasakan kalau Alkitab itu tidak diakui sebagai kebenaran bersifat absolut secara doktrinal maupun juga secara praktikal. Yang sangat berbahaya ini yang langsung bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari, masalah ineransi yang tidak diakui sehubungan dengan praktikal kehidupan sehari-hari. Persetujuan terhadap perzinahan, persetujuan terhadap homosek, persetujuan terhadap perceraian dan kawin ulang, persetujuan terhadap kepatuhan warga negara, dan juga Alkitab hanya dilihat dalam kacamata psikologi akan menjadi sesuatu yang bahan pertimbangan yang kuat yang akan mengakibatkan kita tidak melihat Alkitab itu sebagai kebenaran yang bersifat absolut. Itu sangat berbahaya. Kemudian kita lihat ada pernyataan-pernyataan yang konsisten dengan Alkitab. Setidaknya ada tiga pernyataan yang konsisten dengan Alkitab. Pertama, Alkitab adalah tidak keliru sekalipun berbicara dalam bahasa yang biasa dalam percakapan sehari-hari. Jadi, Alkitab itu menyatakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita day-to-day. Yang kedua, Alkitab tidak keliru sekalipun meliputi kutipan bebas atau longgar. Yang ketiga, Alkitab adalah tidak keliru sekalipun memiliki susunan tata bahasa yang tidak biasa atau tidak umum. Baik, kita cek tantangan terhadap generansi atau ketaksanaan Alkitab. Setidaknya ada enam tantangan terkait dengan ketaksanaan Alkitab. Pertama, Alkitab hanya memiliki wewenang dalam hal iman dan praktek. Kedua, istilah ketidakkeliruan Alkitab adalah istilah yang jelek. Ketiga, dengan tidak dimiliki naskah asli, maka berbicara tentang ketidakkeliruan Alkitab berarti menyesatkan. Kempat, penulis Alkitab itu mengakomodasi berita dalam rincian yang kecil terhadap gagasan yang salah yang terjadi di masa penulisan di masa penulis itu hidup dan meneguhkan atau mengajarkan ide-ide tersebut dalam cara yang kebetulan. Kelima, ketidakkeliruan Alkitab terlalu mendekankan aspek ilahi dari Alkitab yang mengesampingkan manusiawinya. Keenam, ada beberapa kesalahan yang jelas di dalam Alkitab. itu satu tantangan-tantangannya terhadap ketaksalahan Alkitab. Artinya, sebenarnya tantangan-tantangan ini semacam jerat yang mencoba mengganggu hati pikiran kita sehingga kita sedikit demi sedikit mulai terbuka untuk mengakui adanya kekeliruan atau kesalahan dalam Alkitab yang kita pegang ini. Nah, akibat menolak Alkitab sebenarnya apa? Pertama, problem moral yang serius dihadapi. Kenapa? Karena kita mulai mencoba untuk menilai Alkitab berdasarkan rasio. Jangan lupa ya, ketika hak asasi manusia ditempatkan lebih tinggi dari Alkitab maka akibatnya hak asasi itu mengatur menata Alkitab. Di Amerika maupun di Eropa yang liberal itu gereja sudah menjadi lemah. Kenapa LGBT begitu dominan ya? Dan dapat dikatakan HAM lebih tinggi daripada kebenaran Bible. Nah, itu baru satu contoh. Nah, kalau kita menolak ineransi atau katasan Alkitab ini akibatnya sistem itu akan lebih tinggi. Akibatnya hak asasi manusia itu lebih tinggi. Aturan-aturan ditetapkan di satu tempat penegara itu akan menjadi lebih tinggi. Dan Alkitab itu bukan sesuatu yang dijadikan sebagai standar. Pak, jangan berpikir, Pak. Itu kan berbicara tentang nation. Itu kan berbicara tentang negara. Bagaimana dengan kehidupan orang yang percaya? Sudah. terbukti bahwa masyarakat di mana Alkitab itu direndahkan otoritasnya akan terpaksa mengikutinya. Nah, gereja-gereja di Eropa maupun di Amerika tidak bisa tidak harus mengikuti aturan ketetapan law atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak bisa tidak karena negara mengatur semuanya. Nah, itu sangat berbahaya ya. Oke, yang kedua adanya keraguan apakah sungguh-sungguh dapat dipercaya dalam segala sesuatu yang dikatakan. Dengan meragukan Alkitab dengan tidak mengingat Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak maka akan ada pertanyaan yang mendalam yang mengakibatkan seseorang itu sukar untuk menerima Alkitab secara absolut. Akibatnya dia ragu terhadap apa yang dikatakan Alkitab. Ketiga, membuat pikiran sendiri menjadi ukuran yang tertinggi. Nah, apa yang menjadi hakimnya? Ya, logika. Keempat, Alkitab dianggap salah. Bukan hanya dalam merincian yang kecil namun juga dalam doktorin atau pengajarannya. Salah ya. Baik. Kita lihat sekarang inkarnasi dan ineransi. Apa hubungannya inkarnasi dan ineransi? Maksudnya kemanusiaan Kristus dan ketasalan Alkitab. Doktrin yang benar dari Allah yang menjadi manusia menyatakan bahwa Kristus mempunyai sifat ilahi yang utuh sempurna. Kristus memiliki satu pribadi. Kealahannya tidak berkurang sedikitpun dan kemanusianya tidak berkurang sedikitpun. Kristus tanpa dosa di dalam pribadinya ada sifat-sifat yang tanpa bercampur, tanpa berubah, tidak terbelah atau tak terpisah. Ini memang tidak rasional. Itulah keunikan Kristus. Meskipun Alkitab itu berasal dari Allah tetapi dia ditulis oleh manusia. Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan melalui Ruhu Kudus. Manusia berdosa menulis firman itu namun tanpa kekeliruan. Sama seperti halnya inkarnasi ya. Kristus mengambil kemanusiaan tetapi tidak dinulis sedikitpun oleh dosa. Alkitab dihasilkan tidak dinudai oleh kekeliruan. Yang ketujuh kita lihat maka ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, dia atau Yesus mengakui badan dan hawa itu diciptakan oleh Allah. Adam dan hawa adalah dua manusia yang benar-benar hidup bukan hanya menurut lambang laki-laki dan perempuan tapi it's real. Yang kedua, dia, Yesus Kristus membenarkan kisah-kisah yang berhubungan dengan airbah pada zaman Nuh yang mengisahkan atau membenarkan penghancuran Sodom dan Gomorrah secara historis. Oke, kita lihat kewibawaan Alkitab. Kenapa Alkitab dikatakan berwibawa? Ada ajaran reformasi yang selalu menekankan bahwa Alkitab dalam bahasa asli atau firman Allah itu diilhamkan. Ini membuat Alkitab menjadi bukan hanya sekedar buku biasa melainkan firman Allah yang berwibawa ilahi. Alkitab pertama ditulis oleh wahyu Allah khususnya kepada manusia makanya Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab adalah firman Allah itu sebabnya harus dipercaya memiliki kewibawaan ilahi yang berguna untuk mendewasakan umat. Jadi jelas sekali bahwa dikarenakan Alkitab memiliki kewibawaan rohani maka Alkitab itu memiliki otoritas. Otoritas Allah adalah mendukung firman Allah yang adalah Allah itu sendiri sebenarnya. Firmannya di dalam Allah itu. Nah, kelompok liberal Kristen itu tidak dapat menerima Alkitab adalah firman Allah yang memiliki otoritas yang tanpa salah. Itu sebabnya liberalisme itu menolak doktrin iman Kristen yang berhubungan dengan mujizat atau supranatural yang berhubungan dengan inkarnasi atau kemanusiaan Kristus kebangkitan Kristus dan sejenisnya. Nah, kelompok liberal ini telah menolak kuasa supranatural yang dapat juga diartikan sebagai menolak Yesus Kristus karena telah menempatkan akal lebih tinggi dibandingkan dengan wahyu yang menghasilkan Alkitab. Paul Enz itu buku atau penulis buku yang sangat terkenal menyampaikan bahwa landasan berpikir teologi liberal itu memandang Alkitab sebagai buku biasa bukan diinspirasikan secara khusus dan kita menolak ini ya. Nah, liberalisme itu menempatkan penalaran manusia dan penemuan-penemuan ilmiah sebagai tempat yang paling utama. Segala sesuatu yang tidak sepakat dengan penalaran dan ilmu pengatauan itu harus ditolak. Itu gaya berpikir. Liberalisme dan kita tidak pada proses itu ya. Kita menempatkan akal atau logika di bawah otoritas Alkitab atau keibauan firman ala. Jadi dapat disimpulkan kaum liberal itu menempatkan nalar di atas keibauan Alkitab ya. Nah, ketika Alkitab bertentangan dengan nalar atau pemikiran kaum liberal maka Alkitab dinyatakan salah. Seorang tokoh Injili di Indonesia namanya itu Dr. Arnold Pintas ya menyatakan bahwa sudah banyak beredar buku-buku yang merendahkan nilai Alkitab sebagai firman ala. Antara lain misalnya Alkitab di dunia modern terjemahan dari buku The Babel In the Modern World Karangan James Spott di sini kutemukan Wismu Adi Wahono Nah, itu buku-buku yang sangat berbahaya ada buku-buku yang dipakai oleh STT yang saya tidak perlu sebut tidak layak-layak yang melihat Alkitab itu bukan sebagai kebenaran yang bersifat atau absolut. Ada profesor teologi juga dosen-dosen teologi pendeta-pendeta mahasiswa teologi yang mencoba untuk mengajarkan Alkitab tidak lagi patut dipercaya secara utuh karena Alkitab tidak memiliki otoritas atau kewibawaan yang mutlak. Saya mau katakan pada malam ini itu sangat berbahaya. Nah, jika Alkitab tidak lagi dipegang sebagai kebenaran yang absolut atau berwibawa ilahi maka Alkitab tidak lagi menjadi pedoman hidup yang absolut bagi orang percaya. Ini merupakan satu kekeliruan yang harus ditolak. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang memiliki kewibawaan yang sama sekali di dalamnya tidak mengandung kesalahan. Baik, kita lihat keaslian Alkitab. Alkitab adalah firman Allah salah satu sebabnya dilihat dari fungsinya yang luar biasa. Kalau kita cek di dalam 2 Timotius 3.15 itu menyatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, istilah yang dipergunakan oleh Alkitab itu gramata yang artinya tulisan yang menunjuk pada kitab suci perjanjian lama kata suci itu juga bisa dipahami sebagai kitab suci PL yang tentunya sudah ditulis pada zaman Timotius hidup pada waktu itu. Nah, kitab suci tertulis dalam Alkitab memberikan hikmat kepada Timotius yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi, fungsi daripada Alkitab itu adalah memimpin manusia kepada iman dan pengenalan yang benar akan Allah. Bahwa Yesus itu adalah jurus selamat. Nah, kalau kita cek 2 Timotius 3 ayat 15-17 ini ada 2 hal yang sangat penting yang pertama bahwa Alkitab itu memberikan iman bagi pembaca yang belum percaya. Kedua, menumbukan iman yang telah diberikan Tuhan kepada pembaca melalui pengenalan yang semakin mendalam akan Tuhan. Tujuan akhir dari pengenalan yang mendalam tersebut adalah membuat setiap orang percaya dilengkapi oleh kebuatan baik. Baik, kita cek tentang kepercayaan terhadap Alkitab. Kalau kita cek itu ada setidaknya dalam 9 kepercayaan. Yang pertama disebut dengan zaman Bapak-Bapak gereja abad 1. Pengenalan tentang Alkitab itu sangat sederhana. zaman Bapak-Bapak gereja yakin bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang begitu luar biasa. Ada kutipan perkataan Tuhan Yesus dan tulisan Paulus. Yang kedua itu zaman apologetik. Para teolog ya. Abad 1 sampai dengan abad yang kedua. Muncul ajaran-ajaran sesat yang membuat harus memikirkan betapa Alkitab merupakan pegangan yang teguh. Jadi serangan terhadap Alkitab itu sebenarnya sudah dimulai dari abad kedua sampai dengan abad yang ketiga. Siapa saja yang dimaksudkan dalam hal ini. Pertama itu Ebionitisme. Ebionitisme ini paham yang mengacu pada gerakan Kristen Yahudi yang ada selama berabad-abad. Di awal era Kristen ya. Mereka menganggap Yesus dari Nazareth sebagai Mesias. Tetapi menolak keilahiannya dan bersikeras perlunya mengikuti hukum dan ritus Yahudi. Nah Kelampek Ebionitis ini mencampurkan ajaran Kristen dengan Judeisme yang mengakui bahwa Yesus manusia semata-mata tetapi tidak ilahi adanya. Kemudian yang kedua itu Elkesaitisme. Elkesaitisme ini merupakan sebuah kelompok kekristenan Judeisme yang berkembang pada abad kedua. Kelompok ini mengajarkan bahwa Kristus tidak datang untuk menghapus hukum Taurat. Sunat pengedukung hari sabat pembahasuan kaki dan kebiasaan-kebiasaan itu tetap dipertahankan. Nah yang ketiga itu adalah Genotisisme. Genotisisme ini adalah ajaran yang menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan harus melalui pengetahuan. Nah teori yang dikembangkan itu adalah teori dualisme yang menyatakan materi itu jahat Tuhan itu roh dan tidak mungkin berhubungan dengan materi atau dengan kata lain Tuhan tidak mungkin berdiam di dalam tubuh yang berdosa yaitu tubuh Yesus Kristus. Nah Genotisisme ini menolak keilaihan Yesus Kristus ya. Paulus bersikeras dan menyangkal ajaran Gnostik ini kalau kita bisa lihat itu dicek dalam Keluasa Pasal 1. Nah tantangan apologetik yang keempat itu adalah Marsionisme. Nah Marsionisme ini adalah sistem kepercayaan dualistik Kristen yang awalnya berasal dari ajaran Marsion dari Sinope di Roma tahun 1440. Marsion percaya bahwa Yesus adalah penyelamat yang dikirim oleh Allah. Rasul Paulus adalah Rasul utamanya tetapi menolak Alkitab Ibrani dan Allah Israel. Nah kalau Marsion ini percaya bahwa Tuhan Ibrani yang murka adalah entitas yang terpisah dan lebih rendah daripada Allah yang maha pengampun akan perjanjian baru. Jadi Marsion ini adalah seorang uskup yang dalam gereja mula-mula di kota Sinope pemikirannya itu memicu perdebatan yang melakukan pemisahan secara radikal antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ajarannya diikuti oleh sejumlah orang yang disebut dengan Marsionisme. Nah ajaran Marsionisme ini ditentang ya oleh bapak-bapak gereja dan di ekskomunikasikan oleh gereja Roma. Nah penolakan atas kitab-kitab yang dianggap bagian kitab dalam gereja mula-mula itu menyebabkan gereja memulai penetapan yang disebut dengan kanun Alkitab. Marsionisme ini menyatakan bahwa ajaran Paulus tentang Kristus itu bertentangan yang diperjanjian lama. Meskipun masih ada ajaran Paulus yang diterima dan juga kitab Lukas itu direvisi dan menciptakan buku-buku Rasul ini. Nah ini sesuatu yang sangat keliru. Kemudian yang kelima itu pergumulan yang dihadapi Eropa Lago para apologet itu montanisme. Montanisme ini sebuah ajaran atau gerakan sekterian Kristian. yang dipredik ada pada pertengahan abad kedua Masehi. Dinamai menurut pendirinya sendiri yang disebut dengan Montanus. Nah gerakan ini berkembang di daerah Prigia dan sekitarnya. Ada pengikutnya yang disebut dengan Katap Prigia. Namun gerakan ini merebak ke wilayah-wilayah lain dan di kisaran Roma. Nah meskipun gereja Kristen arus utama menang atas pemahaman montanisme dalam beberapa generasi dan mencapai mencapai sebuah ajaran sesat atau sekter ini tetap bertahan dan terisolir mulai pada abad ke-8. Jadi gereja pernah memenangkannya tetapi juga ajaran ini tetap bertahan dan nanti abad ke-8 baru ajaran montanisme ini mulai menghilang. Nah maaf nih ya sebagian orang yang membuat paralel antara montanisme dan pentakostal yang disebut sebagai neomontanisme. Jadi ada yang menganggap bahwa neomontanisme itu sebenarnya adalah pentakostalisme. Benarkah seperti itu? Kita akan cek ya. Montanis yang paling terkenal itu adalah ajaran Tertullianus yang merupakan penulis gereja latin paling terkemuka sebelum ia beralih ke montanisme. Penganut paham montanisme ini disebut dengan montanis. Jadi montanis itu montanisme itu muncul dari gereja. Tokonya montanus merasa mendapat ilham dari Tuhan suaranya diakui sebagai suara roh kudus. Dan ini merupakan sesuatu yang menyesatkan. Baik. Kita cek sekarang rasionalisme. Jadi ini kepercayaan terdapat Alkitab ya. Saya tadi sudah mulai dengan zaman Bapak gereja abad pertama. Kedua zaman apologetik. Para teolek yang banyak errornya itu. Kemudian kita masuk di zaman rasionalisme. Ada dua hal terkait dengan rasionalisme ini jika dihubungkan dengan Alkitab. Yang pertama disebut extreme view. Yang menyangkal semua kemungkinan supernatural dari wahyu. Yang kedua moderate view. Yang mengakui sedikit adanya unsur supernatural namun akal manusia ujian terbesarnya. Ya. Ini lagi-lagi problem. Bukan itu posisi kita. Yang keempat disebut romanisme. Romanisme menyetujui bahwa Alkitab adalah produk gereja. Tradisi menjadi utama dan kuasa tertinggi ada pada gereja dan bukan otoritas Alkitab. Nah ini juga kita tolak ya. Kita tidak ada pada posisi itu karena kita mengakui bahwa Alkitab bukan produk gereja mereporkan wahyu Tuhan yang tertinggi. Kuasa tertinggi itu bukan pada gereja tetapi kuasa tertinggi itu ada pada Alkitab itu sendiri. Yang kelima disebut mistisisme. Mistisisme ini umumnya menekankan pengetahuan Allah yang dialami dan berfokus pada hal-hal mistis bagi pertumbuhan rohani. Agama Kristen yang Alkitab berfokus pada pengetahuan akan Allah melalui firmannya dan bersekutu dengan roh kudus melalui doa. Mistisisme ini lebih bersifat individu dan subjektif. Dengan kekristenan yang Alkitab merupakan hubungan pribadi dengan Allah dan iman yang dihidupi di tengah masyarakat. Mistisisme menyatakan bahwa pengalaman batin bersama Allah itu adalah penguasa tertinggi. Kemudian ada yang namanya Neortodox. Neortodox ini neo itu kan artinya baru kan. Neortodox itu sendiri sebenarnya adalah jalan yang benar ya. Jadi Neortodox ini maknanya sebagai saksi yang benar tentang Kristus namun tidak sama dengan Ortodox ya. Sebab Neortodox ini memadukan teologi berhal dengan teologi injili. Ya saya tidak usah sebut lah ya di universitas apa di Indonesia yang pasti universitas Kristen dan juga ada di STT di Indonesia. Karena kalau menyebutkan secara langsung itu tidak elok ya. Neortodox ini juga menyesatkan. Kemudian sektor. Sekter ini yang muncul itu siapa? Joseph Smith ya. Yang menyatakan bahwa Alkitab bersama buku-buku tulisan pendiri sektor itu memiliki kuasa tertinggi Joseph Smith ini mengklaim telah menerima kunjungan pribadi dari ala Bapak Yesus Kristus dan menyatakan semua gereja dan penguniman mereka adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi Joseph memperkenalkan agama yang baru yang sebelumnya itu semua salah ya. karena Joseph sudah bertemu dengan Bapak dan Yesus Kristus mendapatkan pewahyun yang baru. Joseph Smith berkata bahwa satu gereja yang benar di bumi itu adalah gerejanya. Masalahnya adalah Joseph Smith ini kan mengajarkan tentang Mormonisme. Itu bertentangan dengan Alkitab dan mencoba untuk memodifikasi atau mengembangkan Alkitab. Para penganut Mormon itu percaya bahwa ada empat sumber firman yang diinspirasikan oleh ala. oleh ala ya. Bukan hanya satu ya. Pertama Pak Alkitab. Sejauh diterjemahkan dengan tepat itu adalah diinspirasikan katanya. Nah ayat-ayat mana yang diterjemahkan dengan tidak tepat tidak selalu jelas juga ya. Kedua kitab Mormon ini diterjemahkan oleh Smith yang diterjemahkan pada tahun 1830 ya. Smith mengklaim kitab ini sebagai kitab yang paling benar dibanding dengan PL dan PB. Beliau katakan bahwa kitabnya Smith ini mengikuti aturan-aturan yang dapat diterima menjadi lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan mengikuti Alkitab itu secara utuh. Ketiga itu ada yang namanya The Doctrine and Covenants. Doctrine dan Perjanjian yang dianggap oleh penganut Mormon sebagai kitab suci dan mengandung kumpulan wahyu modern yang berkaitan dengan gereja Yesus Kristus yang telah dipulihkannya. Yang keempat itu The Fear of the Great Price. Mutiara yang berharga ya. Yang dianggap oleh para pengenut Mormon sebagai klarifikasi doktrin dan pengajaran-pengajaran yang telah hilang dari kitab dan juga tambahan informasi mengenai penciptaan bumi. Yang ke-8 itu disebut dengan Ortodox. Paham Ortodox menyatakan bahwa Alkitab sajalah satu-satunya kuasa mutlak, kuasa tertinggi diilhamkan oleh Rokudus. Justru ini posisi yang benar. Ini posisi kita sebagai kelompok Injili. Alkitab yang dimaksudkan adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya ulangi. Posisi kita adalah posisi paham Ortodox. Jadi kita menolak rasionalisme, Romanisme, mistisisme, di Ortodox, sektor, dan juga paham yang sebelumnya yaitu paham zaman apologetik atau para teolog abad pertama dan abad yang kedua. Kita sepakat dengan zaman bapak-bapak gereja tetapi kan tidak ada sesuatu yang sangat spesifik disampaikan karena pada abad satu itu pergumulan tentang Alkitab belum begitu serius. Penekanan di abad pertama itu lebih kepada penyebaran tentang kekristenan ke seluruh dunia. Nah, posisi kita itu ada pada posisi Ortodox yang mengajarkan bahwa Alkitab merupakan kuasa mutlak tertinggi yang dilami oleh Allah. Ini posisi kita ya. Baik PL maupun PB. Baik, kita masuk di penerangan atau illumination. beberapa hal terkait dengan illumination ini adalah penerangan roh kudus itu dapat dimengerti oleh Alkitab. Artinya penerangan yang dari roh kudus membuat kita mengerti Alkitab. Nah, ada beberapa tokoh yang menarik akan hal tersebut antara Athanasius, Clement, Irenaeus, Agustinus yang sama-sama meyakini bahwa Alkitab tidak bisa salah. Nah, jika kita perhatikan selanjutnya, Alkitab itu baik PL maupun PB itu menyatakan tentang ketaksalan Alkitab itu sendiri. Artinya penerangan atau iluminasi itu memberikan dukungan terhadap ketaksalan Alkitab. Nah, istilah ketaksalan Alkitab ini secara tertulis memang tidak ada secara literlek. Namun setidaknya ada delapan istilah yang mendukung akan ketaksalan Alkitab ini. Yang pertama itu kita sebut sebagai penyataan atau revelation. Yang kedua pengilaman inspiration. Yang ketiga pengkanunan kanonisiti. Yang keempat itu ketaksalahan disebut ineransi. Yang kelima itu kewibuan authority. Yang keenam itu keaslian authority. Yang ketujuh itu kepercayaan credibility. Yang ke delapan itu penerangan atau elimination. Nah, dari delapan istilah ini ada tiga istilah yang menonjol. Penyataan yang saya sudah jelaskan sebelumnya tentang revelation baik penyataan khusus ataupun penyataan umum. Yang kedua pengilhaman. Pengilhaman yang juga saya sudah jelaskan secara panjang lebar sebelumnya. Kemudian penerangan atau eliminasi. Nah, saya kira penjelasan tentang bibliologi itu sudah tuntas. Kita masuk selanjutnya di materi angelology. bagaimana bisa dengar semuanya ya? Oke ya? Suara saya oke? Oke dokter Hanas, jelas. Oke, jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, thank you. saya lanjutkan. Selanjutnya kita lihat materi angelology. Angelology itu bicara tentang malaikat. Ayo, kesabar. Saya cek dulu ini. Oke. Oke. angelology malaikat. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin silakan sebelum saya masuk di materi angelology. Ya, bagi Bapak-Ibu, saudara-saudari sekarang ini bertanya langsung dengan Dr. Hanas. Bisa di-unmute mic-nya. Terima kasih, Pak Hanas. Ada yang selalu mengganggu pemikiran saya sampai pada saat ini, Pak. Silakan, silakan, Pak. Tentang bagaimana perkembangan kekristianan yang ada di Asia kecil. Iya. silakan, Pak. Halo? Pada tahun 94, maaf aja, Nyoak. Kuasa Tuhan itu hebat luar biasa. Kenapa gereja itu tidak bisa bertahan sampai pada hari ini? Tidak teksis. Ini pemikiran saya. Tapi itu tidak mengurangi iman saya. Hanya saya berpikir, kuasa Tuhan kuhebat luar biasa. Ruh Kudus itu mantap betul-betul. Bagaimana dia membang gereja, mulai dikanggereja pada mulanya sampai berkembang oleh Baik. 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 Paulus di Asia. bahkan sampai di tempat yang berharap yang ada di tempat itu dimana gereja dulu berdiri jadi yang menjadi pertanyaan saya intinya adalah kenapa kuasa Tuhan kok sempur dikalah begitu Pak kenapa tidak berdiri gereja sampai hari ini di Asia kecil terima kasih Pak Pendeta Hendrik satu pertanyaan yang sangat menarik buat kita semua kalau kita perhatikan 7 Jemaat di Asia itu merupakan strength and foundation merupakan fondasi yang begitu kuat yang menjadi gambaran bagi Jemaat secara general dimana Jemaat Philadelphia menjadi the best sample yang perlu kita perhatikan dengan seksama Jemaat yang dapat dikatakan Jemaat yang paling sempurna big question pertanyaannya bagaimana di akhir zaman ini tampaknya kok tempat-tempat itu itu sudah menjadi tempat yang hilang mungkin yang Bapak Hendrik mau katakan dalam kesempatan ini seperti pohon akarnya sudah kecabut dari rumputnya atau dari tanahnya kira-kira begitu Pak nah iya ketika seseorang atau pemimpin atau tokoh agama bahkan gereja di satu negara sekalipun yang mencoba memberi ruang bagi Alkitab merupakan kebenaran yang tidak bersifat absolut maka implementasinya itu akan sangat berpengaruh akan sangat berpengaruh nah di Indonesia ini ada yang tahu sebenarnya ini disebut dengan kelompok evangelis itu ataupun juga kelompok injil itu ya kalau mereka lebih kenal sebagai komunitas puritan di Indonesia itu bagi orang non-Kristen yang menyebut seperti itu ya ataupun juga mereka bilang oh itu kelompok evangelical itu kelompok evangelical istilah-istilah itu ada yang pakai oleh orang Kristen ada yang pakai oleh orang Kristen nah saya kira yang jadi permasalahan utama itu kembali Pak ya ketika Alkitab tidak di pegang sebagai otoritas tertinggi kebenaran yang bersifat absolut maka akan ada kelonggaran-kelonggaran yang akan yang menyebabkan akan adanya toleransi-toleransi maaf ini ya saya tidak bermaksud terlalu mengunggulkan tapi saya ini orang injil akhir-akhir ini di Eropa dan di Amerika itu dapat dikatakan gereja-gereja yang dulunya luar biasa pemahamannya keyakinannya terhadap firman Allah sebagai kebenaran yang absolut maaf Dallas Telegical Seminary Texas itu yang betul-betul dapat dikatakan tahun 70-an 80-an 90-an sebagai salah satu seminari di Amerika yang sangat kuat yang sangat strong yang sangat unggul memegang teguh kebenaran Alkitab yang tidak pernah salah itu mulai bergeser Pak ya mulai bergeser dan maaf nih dengan tidak bermaksud apa-apa gereja-gereja karismatik sekolah-sekolah karismatik yang pemahaman teologianya tidak begitu dalam justru dapat dikatakan adalah kelompok-kelompok di luar negeri yang sangat strong mengakui kebenaran Alkitab itu sebagai sesuatu yang bersifat absolut jadi di tahun 2000-an ini di abad 21 ini seolah-olah ada pergeseran yang terjadi gitu loh ya komunitas-komunitas injili di luar negeri itu menjadi liberal gitu loh Pak menjadi liberal kemudian komunitas-komunitas karismatik ini justru menjadi injili gitu ya justru menjadi injili hanya saja kan problemnya itu komunitas-komunitas karismatik ini kadang-kala bablas bablasnya itu mencoba membuka ruang ada kebenaran yang bersifat absolut selain PL dan PB namun tidak semua begitu ya saya ulangi tidak semua begitu nah itu sebabnya kita yang ada di Indonesia ini harus sadar banget maaf nih kelompok-kelompok injili jangan terlalu besar kepala jangan terlalu arogan kenapa? karena kalau berkiblat keluar sangat memalukan begitu loh tokoh-tokoh yang mendukung LGBT itu sebenarnya gerja-gerja mana? gerja-gerja reform gerja-gerja injili yang ada di Eropa yang ada di Amerika gitu ya sulit sekali kita menemukan ada gerja injili gerja reform yang tidak mendukung LGBT di Eropa maupun di Amerika ini di tahun di abad 21 tapi justru yang serius apa namanya dengan sungguh-sungguh terhadap kebenaran Alkitab ini adalah gerja-gerja karismatik tapi konteksnya memang harus dibedakan di Indonesia justru sampai hari ini saya kira harus diakui gerja-gerja injil itu gerja-gerja yang sangat strong sekali dengan pemaman hermenetiknya dan juga keyakinannya terhadap kebenaran yang bersifat absolut begitu Pak jadi saya kira itu Pak tekanan utamanya disitu tekanan utamanya disitu baik terima kasih kita lanjutkan dulu Pak ya karena ini masih ada satu materi lagi kita masuk di angelology ya bicara tentang angelology itu dari bahasa Yunani angelos ya yang dalam bahasa Ibrani disebut malak artinya messenger utusan ya jadi malekat diutus untuk menjalankan tugas yang Allah berikan kalau kita perhatikan kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 itu dijelaskan to angelo to en epeso eclesius diterjemahkan dalam bahasa Inggris to angel to of monk epesus church jadi dimaknain sebagai pemimpin jemaat ingat yang disebut dengan angel itu tidak hanya merefruit menunjuk kepada malekat itu sendiri tapi juga bisa menunjuk kepada gembala local church kalau kita cek ada pengertian yang lain lagi dari masmur 34 ayat 8 itu ya dengan kata malak yahwi diterjemahkan sebagai messenger lord yang artinya malaikat Tuhan nah malaikat Tuhan disini siapa bukan gembala sidang dan juga bukan malaikat itu sendiri tetapi ini bicara tentang pribadi kedua dari Trinitas pra menjadi manusia jadi istilah malaikat itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya dan dapat dimanai secara benar oke kita masuk di sebutan-sebutan untuk malaikat ada banyak sebutan yang dipergunakan yang pertama disebut anak-anak Allah yaitu kalau kita cek dalam kejadian 6 ayat 12 itu bene ha elohim ayub 1 ayat 6 itu menggunakan kata bene ha elohim juga kemudian ayub 2 ayat 1 itu juga menggunakan kata bene elohim nah timbul pertanyaan apa maknanya atau apa bedanya istilah anak-anak Allah dalam kejadian 6 ayat 2 dan ayub 1 ayat 6 pasal 2 ayat 1 nah kalau kejadian 6 ayat 2 itu dikatakan gini maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai nah kalau ayub 1 ayat ayub 1 ayub pasal 1 ayat 6 berkata pada saat itu dah pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga Iblis ayub 2 ayat 1 berkata pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datang juga Iblis untuk menghadap Tuhan nah istilah anak-anak Allah dalam kejadian 6 ayat 2 itu merupakan keturunan set yang diartikan memiliki hubungan dengan Allah sedangkan anak-anak Allah perempuan manusia itu cantik-cantik lebih menekankan kepada keturunan kain yang menghasilkan keturunan yang bejat yakni ada zila dan na'amaya nah siapa sebenarnya anak-anak Allah dalam kejadian 6 ayat 2 nah beberapa tafsiran menjelaskan tafsiran pertama anak-anak Allah itu adalah melekat-melekat atau roh jahat yang mengambil tubuh manusia menikah dengan anak-anak perempuan nah tafsiran ini dasarkan pada ungkapan beneha Elohim dalam perjanjian lama yang hanya dipakai dalam kejadian 6 dan ayub 1 ayat 6 ayat 21 ayat 38 ayat 7 ya dan dalam ayub dipakai untuk menyebut malaikat ya nah kalau kita cek surat 2 Petrus 4 ayat surat 2 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5 dan Yudas 6 7 menyinggung suatu peristiwa yang kelihatannya sama dengan peristiwa ini ya dimana malaikat-malaikat ikut terkait waktu itu ya namun ada tantangan jika meyakini penafsiran pertama ini benar karena matis 22 ayat 30 tertulis malaikat-malaikat tidak kawin tidak ada hubungan apapun dalam konteksnya mengenai malaikat jadi kalau kita ngecek anak-anak Allah dalam kejadian 6 ayat 2 itu adalah merupakan malaikat-malaikat atau roh jahat itu merupakan satu kekeliruan kenapa? karena yang disebut dengan malaikat itu dia tidak punya reproduksi artinya malaikat itu tidak bisa bertambah tidak ada hubungan seks yang terjadi diantara para malaikat tafsiran yang kedua anak-anak Allah ini adalah orang-orang dari keturunan set jadi dosanya ialah menikah dengan anak-anak perempuan manusia yang disamakan dengan keturunan kain nah tafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa keturunan set bisa disebut anak-anak Allah sebab kejadian 5 ayat menjelaskan bahwa set lahir menurut rupa dan gambar Adam dan dalam lukas 3 ayat 38 Adam disebut sebagai anak Allah namun ada tentangan untuk meyakini penafsiran ini pertama sama dengan tantangan di atas yang menyatakan bahwa malaikat tidak bisa kawin yang kedua anak-anak Allah tidak pernah dipakai untuk manusia di tempat lain tidak didasar untuk menyamakan anak-anak perempuan manusia dengan keturunan kain nah tafsiran ketiga penyataan anak-anak Allah adalah keturunan hakim atau keturunan raja dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan yang biasa atau budak nah tafsiran ini dasarkan pada pemahaman bahwa Elohim bisa diterjemahkan sebagai hakim atau pemimpin namun ada tentangan jika menyakini penafsiran ketiga ini tidak ada persetujuan di antara ahli-ahli Ibrani atau terhadap Elohim bisa diterjemahkan sebagai hakim tetapi semua dapat dikatakan bahwa Elohim hanya bisa mendapat arti hakim dalam konteks kuat mendukung arti itu di dalam konteks kejadian ini konteks ini sama sekali tidak mendukungnya nah tafsiran yang ketiga menyatakan bahwa kejadian 6 ayat 1-4 adalah pendahuluan bagi kejadian 6 ayat 5 sebagian ke-8 kalau begitu kejahatan manusia besar diartikan dengan pernikahan antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan nah tetapi ada tafsiran lain yang menganggap bahwa kejadian 6 ayat 1-4 ini adalah kesimpulan dari pasal 5 kalau begitu pernikahan diantara anak-anak Allah dan anak-anak manusia bukan dosa manusia besar melainkan pernikahan itu hanya menjelaskan bahwa manusia sudah bertambah tafsiran yang keempat anak-anak Allah adalah anak-anak laki-laki biasa dan anak-anak perempuan adalah perempuan biasa yang menikah tafsiran didasarkan pada pemahaman bahwa manusia laki-laki diciptakan langsung oleh Allah dan istilah anak-anak Allah menekankan permulaan jadi semua manusia laki-laki termasuk anak-anak laki anak-anak perempuan manusia berarti perempuan biasa istilah ini dipakai untuk menekankan bahwa perempuan dibuat dari rusuk yang diambil dari manusia nah pernikahan diceritakan disini sebagai penjelasan bahwa rencana Allah supaya manusia berenak cucu dan penulai bumi sudah tercapai namun ada tantangan disini jika membenarkan penafsiran yang keempat pertama tidak ada alasan yang tepat dari sudut tata bahasa menerima kejadian 6 ayat 1-4 sebagai kesimpulan dari pasal 5 dari sudut tata bahasa melarang ayat ini dihubungkan dengan pasal 5 kedua hampir semua penafsiran menerima kejadian 6 ayat 1 sebagai permulaan dari kisah airbah nah kalau begitu posisi kita yang mana sebenarnya gitu ya dimana posisi kita nah saya lebih cenderung tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa harus dipahami istilah anak-anak Allah itu di dalam kitab kejadian pasal yang ke 6 ayat 2 berbeda dengan ayub 1 ayat 6 atau ayub 2 ayat 1 kalau kita ngecek anak-anak Allah di dalam kejadian 6 ayat 2 itu sebenarnya harus dilihat sebagai keturunan set yang diarti memiliki hubungan dengan Allah makanya disebut anak-anak Allah sedangkan anak-anak perempuan manusia itu yang cantik-cantik itu lebih menekan kepada keturunan kain yang menghasilkan keturunan yang bejat jadi istilah anak-anak Allah ini lebih menunjuk kepada pengertian keturunan yang keturunan yang memiliki hubungan dekat dengan Allah itu kalau kita ngecek kitab kejadian tapi kalau kita lihat ayub itu bisa dipahami bahwa itu adalah angel atau malaikat itu sendiri jadi untuk memahami istilah anak-anak Allah ini harus dilihat pada konteksnya agar tidak salah dipahami atau salah dimengerti baik saya akan teruskan siapa malaikat itu selain disebut anak-anak Allah maka yang kedua malaikat itu adalah penghuni sorga kalau kita cek masmur 29 ayat 1 masmur 89 disebut penghuni sorga masmur 29 ayat 1 berkata masmur daud kepada Tuhan hai penghuni sorga benai elohim kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan masmur 89 ayat 7 sebab siapakah di awan-awan yang saya jajar dengan Tuhan yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorga itu bibne elohim jadi sebutan untuk malaikat jelas sekali salah satunya adalah penghuni sorga yang ketiga itu orang kudus istilah orang kudus itu digunakan dalam Daniel 4 ayat 13 kemudian dalam penglihatan yang ku dapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga seorang kudus kadisin oholi kalau diterjemahkan turun dari langit kemudian ini udah 14 juga berkata juga tentang mereka henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus beribu-ribu orang kudus malaikat itu juga bisa diartikan sebagai apa bala tentara sorga kalau kita cek lukas 2 ayat 13 dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga dalam naskah Yunani menggunakan kata stratias auranio angel multitude host of heavenly jadi bala tentara sorga yang memuji Allah apalagi serafim serafim dijelaskan dalam yesaya 6 ayat 2 para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk layang-layang kalau kita cek yesaya 6 ayat 6 juga sama tapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah apa itu serafim? serafim adalah seratu maluk surga yang disebut sekali di dalam kitab suci Yahudi yang disebut tanak itu ya atau perjanjian lama di dalam kitab pesa ya nah gambaran kaum Yahudi atas makhluk ini kemudian menjadikan mereka serafim itu dalam bentuk manusia bentuk inilah yang kemudian mereka teruskan ke dalam tingkatan-tingkatan malaikat Kristen nah dalam hirarkinya malaikat Kristen serafim memiliki tingkatan tertinggi para malaikat serafim mengelilingi tahta ilahi yang disebut dalam manuskrip dengan hiasan cahaya pada abad ke-14 kemudian kerubim kerubim ini Yesaya 37 ayat 16 ya Tuhan semesta alam ala Israel yang bertahta di atas kerubim hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi engkau lah yang menjadikan langit dan bumi nah kerub atau kerubim ini adalah para malaikat yang menyembah dan memuji Allah kerubim pertama-tama disebut dalam Alkitab di kejadian 3 ayat 24 yang menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan di pohon kehidupan sebelum memberontak iblis adalah kerubim jadi malaikat yang jadi iblis ini sebenarnya dari komunitas kerubim kerubim itu di kerub itu ada pertemuan dari dan bait suci yang ada juga perabot-perabotnya yang banyak mengandung ukiran kerubim nah setiap makhluk memiliki empat wajah ini terkait dengan kerubim wajah manusia singa lembu dan raja wali masing-masing memiliki empat sayap dalam penampilannya itu kerubim menyerupai manusia nah para kerubim ini menggunakan dua sayap untuk melayang-layang dan dua sayap dipakai untuk menutupi mereka di bawah sayap itu kerubim memiliki bentuk seperti tangan manusia kalau kita cek dalam wahyu 4 ayat 6-9 itu kelihatannya menggambarkan kerub para kerub itu melayani untuk menonjolkan kemuliaan dan kuasa Allah ini salah satu dari tanggung jawab utama mereka dalam Alkitab ya selain menyanyikan pujian bagi Allah mereka juga mengingatkan kemuliaan dan keagungan Allah dan kehadirannya di tengah umatnya ya yang ketiga yang ketiga kita lihat itu keberadaan dan jumlah malaikat keberadaan malaikat itu seperti apa malaikat itu dinyatakan sekurang-kurangnya dalam 34 buku Alkitab kata malaikat itu digunakan 275-300 kali Tuhan Yesus mengajarkan dan meyakini tentang adanya malaikat itu dalam Matius 18-10 ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga pasal 26 ayat 53 berkata atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku ini ungkapan Kristus ya nah malaikat itu diciptakan sebagaimana dijelaskan dalam koloses 1 ayat 16 karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga itu malaikat dan yang ada di bumi manusia itu ya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan singgah sana maupun kekayaan baik pemerintah maupun menguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia nah waktu penciptaan malaikat itu kapan? sebelum dunia diciptakan Ayub 38 ayat 4 kalimatnya kan begini dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian Ayat 5 siapakah yang telah menetapkan ukurannya bukankah engkau mengatanya atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya Ayat 6 atau atas apakah sendiri-sendirinya dilentakkan dan siapakah yang memasang batu penjuruhnya Ayat 7 pada waktu bintang-bintang pajar bersorak-sorak bersama-sama dengan semua anak Allah bersorak-sorai nah keadaan malaikat dikatakan apa suci adanya Wayu 14 ayat 10 memberikan penjelasannya maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya dan ia akan disiksa dengan api dan berlayang di depan mata malaikat-malaikat kudus angels holy jadi malaikat itu awalnya suci tidak ada yang tidak suci nah malaikat adalah pribadi karena memiliki pikiran perasaan dan kehendak ya malaikat itu dicirikan 6 hal pertama oknumnya adalah roh tidak memiliki tubuh jasmani Ibrani 1 ayat 14 kedua itu tidak mampu berkembang biak tidak ada potensi untuk bersetubuh dia Matius 22 ayat 30 kemudian selanjutnya itu yang ketiga ya jenisnya itu dinyatakan sebagai laki-laki ya kalau kita cek kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua istilah selosa dari akar kata salom ya kira-kira begitu ya itu artinya 3 3 itu bisa dilihat dalam kejadian 18 ayat 2 ketika ia mengangkat mukanya ia melihat 3 orang 3 orang disitu yang dimaksudkan siapa itu besar kemungkinannya artinya adalah angel atau malekat yang berdiri di depannya oke yang keempat itu tidak dapat mati ya lukas 20 ayat 30 lukas 20 ayat 36 yang kelima itu berbeda dengan manusia masmur 8 ayat 5 sampai dengan 6 bukan hanya itu tetapi telah dimakotai dengan kemulian dan hormat yang ke enam adalah memiliki kekuatan yang luar biasa 2 Petrus 2 ayat 11 nah berapa jumlah malekat sebenarnya jumlah malekat itu tidak bisa dihitung ya kalau kita cek dalam Ibrani 12 ayat 20 karena dikatakan begini tetapi kamu sudah datang ke Sion ke kota Allah yang hidup Yerusalem surkawi dan kepada beribu-ibu malekat suatu kumpulan yang meriah kemudian masmur 68 18 kereta-kereta Allah puluhan ribu bahkan beribu-ribu banyaknya Tuhan telah datang dari Sion masuk ke tempat kudus oke kita lihat organisasi malekat dan wujud pelayanan malekat malekat itu memiliki organisasi struktur ya pertama disebut Mikael sebagai the top leader penghulu malekat yang disebut dengan Mikael dijelaskan dalam Daniel 12 1 Thessalonica 4 Wahyu 9 Judas 12 nah Mikael ini dijelaskan siapakah yang seperti Allah atau Panglima Perang dimana pelayanan Mikael ini ada pada jaman Musa jaman Daniel dan juga jaman akhir atau jaman gereja ya kedua disebut Gabriel Gabriel artinya utusan Allah sorry Gabriel ini artinya Allah adalah kuasa Gabriel merupakan utusan khusus ya pelayan Gabriel terlihat jelas terhadap Daniel terhadap Yusuf kemudian terhadap Maria Zakaria ketiga pemimpin-pemimpin terkemuka pemimpin-pemimpin terkemuka ini memberi kesan bahwa malekat memiliki jabatan keempat malekat-malekat yang memerintah Ephesus 3 kemudian kelima itu penguasa-penguasa di sorga Ephesus 3 ayat 10 kemudian yang ke-6 malekat pengawal atau pelayan Ibrani 1 14 Matius 18 ayat 10 nah timbul pertanyaan apakah setiap orang dikawal malekat untuk menjawab pertanyaan itu beberapa teks menjadi referensi kalau kita cek dalam kisah Rasul 12 ayat 15 menjelaskan Petrus mempercaya dikawal oleh malekat Ibrani 1 ayat 14 menyatakan bahwa malekat diutus untuk melayani orang yang percaya baik dalam konteks sekarang maupun akan datang kemudian kalau cek Masmur 91 ayat 9 sampai 11 menjelaskan bahwa pengawalan dilakukan terhadap Israel oleh malekat Matthew 18 ayat 10 menjelaskan anak-anak dijaga oleh malekat struktur yang ke-7 itu adalah serafim serafim itu mengawal kebaktian serafim seperti alat tetapi punya tiga sayap yang dimaknai secara alegori terbuka menyembah melayang-layang siap diutus menutup bagian bawah rendah hati serafim ini merupakan gambaran pribadi yang penuh kasih pembakar maksudnya on fire dan juga mulia struktur yang ke-4 disebut kerubim kerubim bertugas mengawal kesucian Allah kemudian kesembilan itu malekat-malekat pilihan malekat-malekat pilihan dimana dihadapan Allah dan Kristus Yesus dan malekat-malekat pilihan ini kupesankan dengan sungguh-sungguh camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa meminta itu 1 Timutus 5 21 kalau kita cek wujud malekat seperti apa seperti apa wujud malekat wujud malekat mungkin kalau mau menyatakan diri dia baru berbentuk apakah serakim mempunyai bentuk tidak jelas ciri-ciri wujud atau malekat pertama itu bukan bertubuh karena Matius 22 ayat 30 berkata karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malekat menjelaskan bahwa orang percaya akan hidup seperti malekat di sorga kalau kita cek Ibrani 12 ayat 22 tetapi kamu sudah datang ke Sion ke kota Allah yang hidup Jerusalem baru dan kepada beribu-ibu malekat suatu kumpulan yang meriah membedakan malekat dengan orang-orang benar yang disempurnakan yang kedua itu malekat itu tidak bertubuh Ibrani 1 dan 4 jauh lebih tinggi daripada malekat-malekat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih rendah daripada nama mereka dan malekat-malekat itu berkata yang membuat malekat-malekat menjadi badai dan pelayan-pelayan menjadi nyala api menjelaskan apa bahwa malekat-malekat itu adalah roh-roh yang melayani jadi malekat itu tidak hanya bertubuh manusia tetapi juga dia tidak bertubuh jangan lupa tidak bertubuh kemudian malekat itu adalah kelompok atau kumpulan bukan ras bukan suku bangsa tertentu tidak kawin dalam perjanis disebut anak-anak Allah kemudian yang keempat itu malekat itu lebih pintar daripada manusia tetapi tidak mana tahu karena matis 24 ayat 36 berkata tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu malekat-malekat di surga tidak tahu anak pun tidak hanya Bapak sendiri yang menjelaskan bahwa malekat tidak tahu kapan kedatangan anak manusia kelima itu malekat lebih kuat daripada manusia tetapi tidak maha kuat karena 2 Petrus 1 ayat 7 berkata dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan maka malekat dalam kuasa di dalam api yang bernyala yang keenam malekat lebih mulia daripada manusia tetapi tidak mahadir lebih mulia tetapi tidak marhadir maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis dari mana engkau lalu jawab Iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi 1 Petrus 5 ayat 8 berkata sedarlah dan berjaga-jagalah lawanlah lawanmu si Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau mencari orang yang ditelani oke kita cek pelayanan malaikat pertama kepada Allah memuji-muji Allah menyembah Allah berusaha cita apa yang dibuat Allah menampilkan diri di hadapan Allah menjadi alat-alat untuk menjatuhkan hukuman yang kedua itu pelayanan malaikat itu kepada Kristus menubuatkan kelahiran Kristus mengumumkan kelahiran Kristus melindungi Kristus pada waktu bayi menguatkan Kristus pada waktu dicobai membela atau membantu Yesus menopang Yesus waktu ditaman Getsemani menggolekkan batu kubur pada waktu kebangkitannya mengumumkan kebangkitan Kristus hadir pada saat kenaikan Kristus berseru pada waktu kedatangan Kristus menyertai pada waktu kedatangan Kristus memisahkan gandum dari lalang pada waktu kedatangan Kristus kedua kalian kemudian pelayanan malaikat kepada orang percaya kepada orang beriman memberi pertolongan membantu dalam melaksanakan jauhan-jauhan doa mengamati pengalaman-pengalaman Kristen menguatkan menghibur di waktu bahaya menaruh perhatian terhadap usaha penginjilan memelihara di saat kematian itu pelayanan malaikat yang keempat kepada bangsa-bangsa malaikat itu berhubungan khususnya kepada Israel malaikat itu agent untuk melaksanakan perintah pemeliharaan Allah malaikat akan terlibat dalam pengadilan di masa tribulasi malaikat akan turut menyertai Yesus kembali dalam kemuliaannya malaikat menawan setan malaikat akan mengumpulkan umat Kristus dalam kerajaannya malaikat tunduk di bawah pemerintahan Kristus yang kelima itu kepada orang terberiman memungkumkan akan pengadilan akan datang melaksanakan penghukuman menuai di akhir zaman yang keenam itu saya mau menyampaikan bahwa doktrin tentang malaikat ini menjadi penghiburan bagi kita karena malaikat muncul dalam keadaan yang luar biasa yaitu dalam keadaan yang genting malaikat umumnya memerankan peranan penting dalam setiap periode kuasa malaikat terbatas jangan lupa itu ya malaikat selalu muncul sebagai pribadi yang baik saya ulangi eksekutif summary daripada malaikat ini kalau boleh saya katakan setelah melihat organisasi malaikat wujud malaikat dan pelana malaikat maka yang pertama adalah dengan kita paham adanya doktrin malaikat ini kita terhibur yang kedua malaikat itu muncul tidak pernah untuk sesuatu yang luar biasa pasti sesuatu yang genting yang penting malaikat umumnya itu memerankan satu periode yang baru malaikat itu memiliki kuasa yang terbatas malaikat itu selalu muncul sebagai pribadi yang baik ya sekarang kita masuk di ya saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan silakan kalau ada pertanyaan ya lalu kita mau lihat disini Pak Pak Anas tentang peran malaikat ini ternyata sangat luas sekali ya lalu bagaimana dengan peran roh kudus dan peran malaikat apakah bertentangan begitu ya apakah bertentangan iya jadi roh kudus itu kan sesuatu yang ilahi artinya roh kudus itu kan adalah pribadi Allah itu sendiri dia adalah yang ilahi roh kudus itu lebih kepada pemateraian pemateraian atas keyakinan keberimanan kita kepada Allah nah penolong yang lain maksud saya bukan roh kudus itulah malaikat tidak pernah berbenturan antara peran roh kudus dan peran malaikat justru peran malaikat itu memberikan dukungan timbul pertanyaan kok kelihatannya seperti double nih Pak ya double yang dimaksudkan itu ada malaikat juga ada roh kudus apa anda overlap kira-kira begitu lah ya apa anda overlap begini roh kudus itu memang tidak sama dengan malaikat tapi jangan lupa bahwa malaikat itu diciptakan sebelum langit dan bumi bahkan sebelum manusia itu sudah ada malaikat dan Allah itu adalah roh begitu ya jadi saya lebih menyetujui bahwa keberadaan trinitas ini ada di dalam kekekalan bapak anak roh kudus ini ada di dalam kekekalan walaupun Yesus Kristus sebagai manusia sejati menyatakan dirinya dalam bentuk daging nanti ketika dia dilahirkan di bumi tetapi sesungguhnya pribadi kedua itu yang disebut dengan Tuhan atau Yahweh itu sudah ada di dalam kekekalan gitu ya karena bapak itu tidak muncul tiba-tiba roh kudus itu tidak muncul tiba-tiba nah kalau kita perhatikan kejadian pasal satu ayat satu beresit bara Elohim saya ulangi lagi ya Elohim akhiran hirakyat itu menunjukkan kejamakan Allah nah bagaimana dengan malaikat iya awalnya memang malaikat itu adalah pesuruh pesuruh Allah nah jangan lupa roh kudus roh kudus dalam PL dan roh kudus dalam PB itu dua hal yang berbeda bukan berarti pribadinya berbeda karyanya berbeda roh kudus dalam PL itu dia limitif terbatas pada orang-orang tertentu kepentingan tertentu dan dia tinggal di dalam diri orang percaya tetapi dia bisa keluar masuk sementara roh kudus dalam perjainan baru saya memahami belum pernah terjadi pencuran roh kudus kecuali dalam kisah para rasul apa perbedaan pencuran roh kudus dengan sebelum terjadi peristiwa pencuran roh kudus kalau kita bicara tentang pencuran roh kudus maka roh kudus itu membaktis roh kudus membaktis itu artinya apa menjadikan setiap orang gota tubuh kristus dimana orang itu didiamin roh kudus walaupun orang itu belum tentu dikuasa dikendalikan dikontrol oleh roh kudus yang membuat pendiaman roh kudus itu ada pada setiap orang karena orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadi idealnya orang itu menyerahkan hidupnya dalam mengkuasa pendali kontrol roh kudus kalau demikian saya menyatakan bahwa tidak akan pernah overlap tetap malekat itu adalah pesuruh dan kita harus melihat karya roh kudus itu tidak hanya pada perjanjian baru yang dapat dikatakan karya roh kudus itu begitu spektakuler seolah-olah kalau kita lihat perjanjian baru karya roh kudus tidak dibutuhkan lagi malekat jangan lupa saya sudah menjelaskan tadi ada pelayanan malekat di jaman Yesus ada pelayanan malekat bagi bangsa-bangsa ada pelayanan Yesus bagi gereja bahkan di akhir jaman juga ada pelayanan Yesus nah ini memberikan pengenengatan atau penguatan kepada kita semua bahwa ada porsi-porsi yang sudah ditetapkan satu tugas tanggung jawab yang tidak bisa dihindari yang sebelum kita pikirkan malekat itu tetap menjalankan fungsi ini jadi tidak pernah overlap jangan lupa malekat harus tetap menyembah kepada alat itu sendiri dan roh kudus tidak pernah menyembah kepada malekat posisi roh kudus tetap lebih tinggi daripada malekat begitu kira-kira terima kasih terima kasih Dr. Anas untuk pencerahannya ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak John Lee di Timus anak saya lihat itu anak-anak ala adalah anak-anak set anak-anak raksasa yang mana saya kurang jelas ini maksudnya seperti apa Pak Dr. Anas itu di perjanjian lama di kejadian tiga itu juga menyinggung anak-anak ala dan anak-anak raksasa yang saling menikah anak-anak raksasa itu yang maksudnya itu yang mana oh begitu nah tadi saya sudah menjelaskan istilah anak-anak ala itu kan mereprop kepada keturunan orang yang beriman begitu kan nah kalau kita melihat ini anak-anak raksasa ini sebagai sesuatu yang berbeda maka istilah itu tidak dikenakan kepada anak-anak ala yang adalah anak-anak beriman karena kenapa perlu perbedaan anak-anak ala dengan anak-anak manusia apa sih tekanannya kan menunjuk kepada apa sebenarnya tadi saya sudah jelaskan bahwa istilah anak-anak ala itu lebih memberikan penguatan atau peneguhan kepada pribadi yang berhubungan dengan keilahian jadi kepada keilahian sementara yang disebut dengan anak-anak manusia itu adalah keturunan dari orang yang tidak mengenal ala ataupun juga anak-anak perempuan anak-anak ala itu merupakan keturunan set yang langsung dihubungkan dengan ala sedangkan anak-anak perempuan adalah anak-anak cantik yang menekankan kepada keturunan kain yang menghasilkan keturunan yang bejat seperti ada zila dan ama tinggal kita cek saja apakah anak-anak raksasa ini menunjuk kepada besar kemungkinannya anak-anak raksasa ini menunjuk kepada the same meaning anak-anak perempuan yang cantik jadi katakan begitu ya karena anak-anak ala ini lebih menunjuk kepada anak-anak keturunan set yang memiliki hubungan langsung dengan ala jadi menekankan nilai spiritual terima kasih terima kasih dokter hanas untuk pencerahannya pertanyaan selanjutnya di kolom set dari bapak ronal apakah konteks iblis ada di surga dalam kitab ayub sebelum iblis dijatuhkan ke bumi atau bagaimana terima kasih iya menarik ya mungkin kita harus lihat dulu di ayat berapa supaya kita bisa mengklarify tapi tekanannya begini bahwa sorga itu adalah tempatnya para malaikat tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana apa namanya malaikat itu jadi ada karena ciptaan ala sebelum langit dan bumi dengan segala isinya diciptakan jadi yang pertama ada itu adalah malaikat ciptaan ala yang pertama jangan lupa itu bukan adam dan hawa tetapi ciptaan yang pertama itu adalah malaikat itu sendiri nah malaikat itulah yang diciptakan ala tapi malaikat itu jatuh ke dalam dosa dimana dosa itu bukan merupakan pilihan ya maksudnya kehendak ala tetapi dosa itu merupakan pilihan yang mengakibatkan malaikat itu jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatannya nah kita cek dulu teks mana yang berbicara hal tersebut teks mana karena ketika malaikat itu jatuh dalam dosa maka dia tidak bisa ada di sorga dia dibuang ke bumi karena itu bukan tempatnya kalaupun ada diskusi seolah-olah itu ada di sorga tapi itu secara teologi susah dipahami karena itu bukan tempatnya ketika malaikat itu jatuh maka malaikat itu dibuang tidak lagi ada di sorga karena sorga itu merupakan tempat yang suci bukan merupakan tempat yang berdosa kalaupun ada diskusi tentang Allah dan iblis atau setan itu tentu tidak di sorga tapi mungkin itu bisa bicara tentang penggambaran sorga itu karena sorga itu merupakan tempat yang kudus jangan lupa loh ya Allah bisa hadir maaf nih ya di tempat dimana orang melakukan dosa kok bisa begitu iya karena Allah itu roh jangan lupa itu Allah itu roh Allah roh itu artinya apa ada dimana saja dan kapan saja tapi dalam konteks kesucian Allah yang tertinggi yaitu sorga sorga itu tidak bisa dihuni ditempati oleh sesuatu yang dosa dan Alkitab menjelaskan bahwa malaikat yang jatuh dalam dosa itu tidak ada di sorga dia dihempaskan ke bumi itu dulu yang harus saya clarify sambil menunggu teksnya yang mana supaya kita bisa terjemahkan karena dari setiap teks itu kan memiliki makna atau pengertian yang berbeda tapi intinya sorga tidak bisa menjadi tempat bagi dosa itu yang harus kita ketahui tapi Allah yang pemilik sorga itu bisa ada dimana saja dan kapan saja kenapa karena dia adalah roh adanya tapi tidak berarti Allah itu sepakat dan setuju atas perbuatan dosa itu ya itu yang harus dibedakan dan iblis ketika dia jatuh dalam dosa yaitu malaikat dia tidak bisa menempati halo ya silahkan pak suaranya kurang kedengaran nih silahkan 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 pak silahkan ya silahkan sorry tadi suaranya tidak kedengaran nih pak halo mohon maaf sorry tadi saya pertanyaannya terputus nih pak ronal jadi tidak bisa dengar pak ya maksudnya konteksnya itu apa gambaran saja bukan di sorga yang terdapat dalam ayub 2 ayat 2 ada juga di ayub 1 ayat 7 coba dibaca dulu pak supaya teman-teman bisa bantu dibacakan supaya teman-teman bisa dengar pelan-pelan ya maka bertanyalah Tuhan kepada iblis dari mana engkau lalu jawab iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi pertanyaannya itu apakah itu di sorga atau hanya gambaran saja itu di sorga atau bagaimana itu maksudnya terima kasih kalau itu kan bicara tentang diskus kan bargaining ceritanya itu kan tapi itu teks itu menjelaskan bagaimana iblis menjelajahi bumi kan begitu kan tidak ada satu kata pun yang menjelaskan bahwa iblis sedang ada di sorga itu kan menjelajahi bumi iya iya menjelajahi bumi nah kalau memang sudah dijelaskan itu iya pertanyaannya begini bisa enggak iblis bicara dengan dengan Allah yang yang maha kuasa oh menurut hemat saya teks itu yang ingin menekankan pesan utamanya teks itu kan ingin menyatakan bagaimana Allah ingin membuktikan kepada iblis bahwa ayub memang orang yang saleh begitu kan kemudian ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya kan diskusi itu begini oke iblis kamu kalau ingin membuktikan tentang kesalahan ayub boleh kamu apain aja deh tapi nyawanya enggak boleh karena nyawanya itu adalah hakku begitu kan intinya adalah apakah ada negoisasi timbul pertanyaan lagi apakah ada negoisasi yang bisa terjadi antara Allah dan iblis apakah iblis bisa bernegoisasi dengan Allah atau tekanan teks itu harus dilihat kepada maknanya tapi bukan kepada historinya nah gitu lah itu yang perlu ditekankan kan apakah teks itu lebih kepada maknanya atau historinya nah kalau menurut saya teks itu harus dilihat lebih kepada maknanya nah kalau ingin mencari tentang historinya betul seperti itu maka kita harus mencari beberapa buku tafsiran yang memberikan penguatan dalam perspektif kitab ayub ditulis itu apakah seperti yang kita pahami iblis datang kepada Tuhan kemudian di sorga ya bernegoisasi nah tapi kalau tekanan maknanya disitu adalah bagaimana ayub harus digocoh sedemikian rupa dan alhasil dia menjadi pemenang nah ada konteks-konteks budaya yang perlu kita perhatikan Pak di masa itu waktu teks ayub itu ditulis big question-nya kan begini apakah betul iblis itu bisa bernegoisasi dengan Allah begitu kan nah kalau iblis bisa bernegoisasi dengan Allah seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia sorry ya dalam bahasa Indonesia maka kita akan membuka pintu ternyata ada power juga dari iblis untuk bernegoisasi dengan Tuhan betulkah demikian karena kalau ini kita betulkan jangan sampai pada saat jangan sampai menggiring pemahaman kita ternyata ada power juga yang dimiliki oleh iblis begitu kan ada power nah sementara kita meyakini bersama bahwa yang disebut dengan penebusan krisis di atas kayu salib itu sama sekali tidak pernah dipersembahkan atau diberikan kepada iblis secara dejur secara legal orang yang berdosa itu tetap menjadi atau ada dalam kekuasaan Allah walaupun secara de facto bahwa yang membuat orang berdosa itu adalah pekerjaan iblis kan menurutlah kita dosa atau dosa imputasi nah cuma timbul pertanyaan kematian Yesus di atas kayu salib itu dipersembahkan kepada siapa kepada iblis atau kepada yang lain jawabannya bukan kepada iblis kalau persembahan Yesus kematian Yesus di atas kayu salib itu dipersembahkan kepada iblis maka ada identifikasi ataupun image bahwa iblis itu lebih hebat dibanding dengan Yesus Kristus kenapa Yesus mati bagi iblis ingat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan dilakukan untuk iblis tetapi itu dipersembahkan kepada Allah Bapak Allah Bapak menetapkan bahwa orang berdosa itu dihukum kekal jadi penembusan Kristus itu dipersembahkan kepada siapa bukan kepada iblis tapi kepada Allah Bapak itu pemahaman yang benar walaupun yang selama ini kita pahami agak keliru sekiranya begitu ya Pak Ronald terima kasih Pak jadi memang surga itu tempat suci kudus tidak mungkin ada iblis di situ jadi karena Allah itu roh dia di dimana karena ada orang berpahaman bahwa bapaknya iblis amin ya terima kasih terima kasih Pak Ronald ya Pak Bambang kelihatannya mau merespon Pak Bambang silahkan oh Pak Bang saya juga sudah terjawab tadi yang pertama tadi molekat yang tidak taat pada Allah menjadi eblis atau setan dan pertanyaan Pak Ronald itu juga membantu saya dan memang ini pertanyaan yang yang lama akan saya sampaikan pada pertemuan yang dulu itu ini Pak perlu kami nambahkan sedikit saja jadi apa itu molekat itu ada dua tipe ya tipe pertama itu taat pada Allah yang kedua itu juga membangkang ya yang tidak taat ya kalau yang tidak taat atau membangkang itu ya nanti jatuh dosa akan jadi setan begitu Pak Pastor jadi setan atau iblis itu sebenarnya the top leader yang disebut dengan lucifer kemudian ada malekat-malekat jatuh malekat-malekat yang jatuh itu juga ada strukturnya penguasa-penguasa di udara pemerintah-pemerintah roro jahat untuk selanjutnya kan next meeting yang akan dipimpin oleh Pak Pastor Dr. Roni Orang itu bicara tentang satanology bicara tentang setan secara khusus nah tapi penekanan utamanya itu jangan lupa loh ya kita harus membuang pemahaman kita yang keliru penebusan kristus di atas kayu salib tidak pernah dipersembahkan atau diperuntukkan untuk setan setan itu penumpang dalam satu kendaraan yang tidak pernah diundang kalau dalam pernikahan itu orang ketiga yang tidak punya legal artinya apa tidak punya legal iya tidak ada pernyataan dalam Alkitab bahwa Yesus mempersembahkan kematiannya kepada setan sebab setan tidak pernah lebih tinggi daripada Yesus Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari setan Yesus menebus manusia dari Allah Bapak kok ribet banget sih iya karena itu ketetapan hukum inilah yang perlu kita pahami tentang Allah Bapak anak dan roh kudus itu Bapak itu tidak pernah menjadi penebus yang menjadi penebus itu adalah Yesus kristus tapi membuat aturan penebusan itu yang dipuaskan ketika Yesus melakukan penebusan itu siapa Allah Bapak itu roh kudus memateraikan karya penyelamatan roh kudus eh karya penyelamatan dikerjakan oleh Yesus kristus itu sendiri ya begitu saya kira ya terima kasih Pak Bambang dan Pak Ronald silahkan teman-teman yang lain terima kasih Pak Ya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bertanya bisa diambil miknya ya Pak Iub silahkan Pak Iub gini Pak Dokter Anas saya mau tanya di dalam Bagaimana Pak coba diulangi di anugambarnya mungkin di ini aja supaya suaranya begini Pak teolog apakah teolog ini termasuk di dalam kekristianan yang benar ataukah tidak Pak sebab mereka juga masuk gereja mereka ikut gereja di karismatik beberapa tempat yang saya pernah berkunjung itu apakah teolog ini juga termasuk kristian ataukah tidak Pak karena tidak seperti teologi terima kasih Pak kalau teologi itu kan sebenarnya logia itu kan ilmu pengetahuan jadi teologi itu sebenarnya apa saja yang dibicarakan tentang Tuhan itu adalah teologi sementara orang yang membicarakan itu disebut teolog jadi teolog itu adalah orang yang membicarakan tentang atau mendiskusikan tentang teologi sementara teologi itu sendiri adalah pemahaman pengetahuan atau ilmu timbul pertanyaan timbul pertanyaan apakah teologi itu dari kristen nah begini orang yang bukan kristen menjadi orang yang mengajarkan kekristenan itu disebut kristolog itu disebut kristolog misalnya ada saudara-saudara kita dari muslim yang mencoba menjelaskan tentang kristus bicara tentang yesus dari perspektif yang dia pahami walaupun mereka tidak beriman kepada yesus kristus Tuhan atau juru selamat disebut apa kristolog sebaliknya jika ada orang yang bukan orang islam kemudian membicarakan tentang islam membahas tentang nabi muhammad dan sebagainya bisa dipahami atau dimengerti dia sebagai seorang islamolog jadi dia bukan orang kristen tetapi dia mengajarkan dia bukan orang islam tetapi mengajarkan menjelaskan tentang islam itu disebut islamolog jadi kristolog itu dipahami sebagai orang yang bukan non kristen menjelaskan tentang kekristenan islamolog itu dipahami sebagai orang yang bukan islam menjelaskan tentang islam tapi tentu baik kristolog maupun islamolog Tidak boleh muncul atau ada Kalau bukan orang yang Memiliki kemampuan akademis yang muncul Pertanyaan Bagaimana teolog? Kalau teolog itu bukan lagi bicara islamolog atau kristolog Kalau teolog itu kan Istilah yang diungkap Atau dipakai di dalam kekristana Nah teolog itu umumnya adalah orang-orang yang Menjelaskan tentang Alkitab Nah bisa saja dia orang kristen Yang lahir baru Bisa juga orang yang belum lahir baru Nah problemnya Kalau dia teolog yang bukan lahir baru Lagi-lagi kuncinya Barometernya pasti orang yang Lahir baru dan tidak lahir baru Kalau orang yang lahir baru pasti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Yang kedua mengakui Alkitab secara utuh PL dan TB adalah kebenaran bersifat absolut Nah sekarang yang terjadi di jaman Nah ini terjadi percampuran Percampuran yang pertama adalah Ada orang yang tidak lahir baru Kemudian Akibatnya dia tidak mengakui Alkitab sebagai kebenaran yang bersifat absolut Yang kedua Ada orang yang lahir baru Tetapi berpotensi Tidak mengakui Alkitab sebagai kebenaran yang bersifat absolut Nah yang berbahaya ini apa? Orang yang sudah terima Yesus Tetapi keyakinan Atau pemahaman terhadap Alkitab itu Tidak menjadi utuh Dalam artian Seminar di seminar di kampus Tidak berbahaya ini 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 Injil lain itu apa? Faith plus something Iman tambah sesuatu Jadi iman plus Untuk masuk surga Nah itu Disebut apa? Kesesatan Kenapa? Masuk surga itu Only by grace Tapi dulu titik Saya sudah berulang ulang ya Iman yang dimaksudkan disini adalah Beriman sampai pada kinal Dan saya menyaksikan Kalau ada orang yang sudah terima Yesus Tidak diikuti dengan Perbuatan untuk perilaku yang baik Itu maksud saya Kira-kira begitu Pak Ayub Terima kasih Pak Ayub Selanjutnya saya serahkan kepada Brother John Kita masih ada 15 menit Sehingga membuat Laut itu menjadi kering Kemudian Ini yang perlu ditanyakan Apakah itu benar atau tidak Brother John Terima kasih Jadi laut yang kering tadi Di peristiwa apa itu maksudnya Pak? Laut Tebral Menyeberang laut Itu Pak Yang dibela oleh Musa itu Apakah itu real atau tidak? Tidak Katanya kering itu karena Bukan kuasa Tuhan Tetapi karena alam Angin yang kencang itu Itu New Orthodox itu Pak New Orthodox New Orthodox itu Istilahnya ya itu tadi Maaf loh ya Jangan tersinggung Seperti laki-laki yang ingin Nembak laki-laki Seperti laki-laki ingin Nembak perempuan Mau pacaran Tapi tidak berani To the point Seperti laki-laki Nggak ada ayat Jadi itu Ini Orthodox Kelompok liberal Yang sangat berbahaya itu Pak Kenapa? Karena menempatkan logika Lebih tinggi dibanding dengan Mujizat Nah kita masih mempercayai Bahwa miracles Atau mujizat itu Bisa berlaku dalam kehidupan Orang percaya Saya meyakini Bahwa laut itu betul kering Karena kuasa Tuhan Nanti kalau kita mau Mengkaji secara khusus lagi Tentang hal tersebut Secara ilmiah Terima kasih